Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke semuanya kembali lagi ya di channelnya Herdi Santo Dan dimana di kesempatan video kali ini saya akan membuat makanan untuk cacing sutra Selain ampas tahu ya yaitu dari sayuran bekas ya ini sayuran bekas yang akan saya fermentasikan Kenapa saya selalu mempermentasikan bahan karena dengan fermentasi tersebut akan menghasilkan nutrisi yang lebih tinggi Yang baik untuk pertumbuhan cacing sutra tersebut Oke bagaimana cara mempermentasikan sayuran bekas ini Tapi sebelum dilanjut saya ingatkan kembali kepada anda semua untuk terus mendukung channel ini ya Dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Agar anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Dan tentunya juga di like bila anda suka dengan video ini Serta di share kepada sanak saudara teman-teman anda ya Dan boleh di komen di bagian kolom paling bawah Yang mudah-mudahan saya memberikan jawaban yang terbaik untuk anda semua Oke saya tidak lupa juga untuk selalu berterima kasih kepada anda yang telah mendukung channel ini ya Saya selalu mendoakan anda semua agar sehat selalu dan sukses selalu Oke kita akan mulai bagaimana caranya membuat makanan atau pakan cacing sutra dari sayuran bekas yang akan dipermentasi Dan bagaimana cara-cara fermentasinya saya akan mempraktikannya langsung ya untuk anda semua Yang pertama-tama harus anda siapkan memang tentunya ini ya sayuran bekas itu molase dan juga M4 ya tidak lupa ini pakai M4 Dan juga mulase takarannya itu saya kasih hanya 200 ml sampai 200 ml ya Itu mulasanya yang sudah dicairkan tentunya ya Dicampur air dulu baru diaduk dan juga jadinya seperti ini ya Nah agar encer oke dan juga M4 ya Pertama-tama saya akan membuat campuran bakteri dulu ya Dicampurkan ke molase oke Kita akan campurkan bakterinya ke molase Satu tutup botol aja cukup ya Oke nah cukup ya satu tutup botol kita taburkan ke molase Setelah itu anda aduk ya Oke nah sudah kita akan mencampurkan langsung ke sayuran bekas ya Dicampurkan seperti ini ya Oke dan setelah ini anda harus mengaduknya ya Saya akan mengaduknya Setelah diaduk seperti ini Baru anda simpan di wadah ya yang sudah disiapkan ini Ember oke kita akan masukkan ke dalam ember ya Dicampurkan sedikit Oke saya sudah menyimpannya di dalam ember dan kita akan tutup ya Akan tutup seperti ini Nah setelah itu anda diamkan selama kurang lebih 4 hari ya Nah penjelasan saya Kalau anda ingin membuat makanan untuk dating sutra dari sayuran bekas Tentunya memang harus yang limbahnya ya yang bekasnya Artinya agar anda bisa lebih murah lagi biaya operasional pakan dating sutra yang akan anda keluarkan Dan tentunya kita akan terus memanfaatkan limbah-limbah baik itu limbah dari pabrik Seperti pabrik tahu Limbah sayuran-sayuran yang di pertanian dan juga limbah-limbah dari rumah tangga Nah itulah yang akan menghasilkan jat organik yang sangat dibutuhkan untuk dating sutra Sebenarnya sayuran yang masih segar itu bisa langsung anda manfaatkan untuk makanan cacing sutra ya Seperti misalkan ini ya yang belum dipermentasi Dan di dalam ini sedang proses fermentasi Jadi tujuannya kenapa saya dipermentasi karena memang agar semakin tinggi ya Nutrisinya yang akan dibutuhkan oleh cacing sutra Dan kalau yang segar ini memang bisa tapi itu ada tujuan lain ya Kalau anda mengasih sayuran bekas dengan keadaan segar seperti ini Yang pertama tujuannya itu sebelum sayuran bekas ini membusuk Itu biasanya akan ditepati sebagai tempat berkembang biak ya Dan sesudah membusuk artinya itu akan menjadi makanan untuk cacing sutra tersebut Nah oleh karena itu saya mempermentasikan sayuran bekas ini Agar langsung diaplikasikan untuk makanan cacing sutra tersebut ya Dan tentunya juga memang ini sangat baik dan juga nutrisinya akan lebih tinggi Oke mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya Semoga terus memberikan inspirasi kepada anda Dan semoga memberikan manfaat kepada anda Dan salam sukses dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh